di lokasi favorit di Surabaya Timur nih guys lokasinya dimana ikuti simak terus sampai selesai nih rumahnya ada di belakang gue lingkungannya tenang nih guys cocok untuk hunian dan ini lokasinya dekat banget ke mal juga dekat ke pusat kuliner Surabaya Timur juga dekat mukas Terima kasih. Halo Proplover, selamat datang di channel Review Property bersama gue Bani Firdaus. Di channel Review Property ini gue akan berbagi informasi edukasi seputar dunia property. Seperti apa? Rumah Surabaya Timur, Rumah Surabaya Barat, Rumah Mewah Surabaya Timur, dan Rumah Mewah Surabaya Barat. Dan masih ada lokasi-lokasi tanah rumah indian yang strategis nol jalan raya. Ya, contohnya gue kali ini ada di lokasi favorit di Surabaya Timur nih guys. Lokasinya di mana? Ikuti, simak terus sampai selesai. Ini rumahnya ada di belakang gue. Yuk, bagaimana dalamnya? Kita lihat sama-sama. Rumah ini masih baru nih guys, dua lantai. Kita punya carportnya di sini dan juga masih punya taman ini guys ya. Kalian bisa lihat tadi fasad depannya seperti apa. Di sini nanti adalah kamar juga. Di sini ruangannya guys ya. Di sana masih ada untuk service area-nya. Dan ini rumahnya hook ini guys, bagus banget. Seberapa? Yuk kita lihat lagi ya. Ini ya guys, lebarnya kita punya 3,5 di sini, 4 meter ke arah tembok itu guys. Kita masih punya lagi juga di belakang sana nih. Di sebelah kiri gue ini kurang lebih juga 3,5 meter. Dan tamannya melingkar nih guys. Sampai ke belakang sana. Yuk kita lihat dalamnya ya. Dan ini adalah ruang pertama guys ya. Ini untuk living room ada di sini, 3,8 meter atau kita bisa sebutkan ini 4 meter dengan pelafonnya 3 meter. Kita lihat di sini pelafonnya desainnya cakep banget guys. Ini minimalis. Ini pelafon konvensional tapi dia ada upselling-nya ya. Jadi ini ada upselling-nya, ada lampu 2 yang dipasang di upselling-nya. Kemudian schedule-nya dia tapi no profile ya. Tanpa profile garis-garis atau tanpa profile corner-nya ini guys ya. Jadi benar-benar rapi. Rumah ini masih baru guys, masih grace. Kita masih bisa lihat tamannya sedang diberesin. Kemudian ini handle-handle pintunya pun masih bungkusan nih guys ya. Beli buka. Ini lihat pintunya. Ya setel pintunya dari dalam seperti ini. Ya dengan kaca sandblasnya. Ya wajah buramnya. Sehingga cahaya tetap bisa masuk. Kusen-kusennya pun tinggi. Ini kurang lebih 2 meter setengah guys kusennya. Karena ini kan pelafon kita 3 meter. Ya kita bisa lihat sudut kacanya pun. Sekeliling rumah ini kaca semua nih guys. Menarik banget ini. Lalu kita lihat dalamnya dulu. Nah ini guys. Ini adalah dining room, family room. Bisa jadi satu di sini guys. Tadi living room, ruang tamunya 4 meter. Kemudian sampai ke belakang sini. Kita ada sudut L nya seperti ini guys. Ini 6 meter guys ya. Di sebelah kanan gue ini ada kamar. Kamar depan satu. Ini tangga naik lantai dua. Ya nanti kamar mandi dalamnya. Dimana ikuti terus video ini sampai selesai. Sampai selesai. Oke sekarang ini kamar mandi luar guys. Karena di lantai satu ini ada kamar satu. Maka di sini ada kamar mandi luar satu. Kemudian di sini juga ada kitchennya. Nah ini sudah ada meja betonnya untuk dapur. Water sinknya sudah ada. Di bawah bisa untuk penyimpanan barang-barang juga guys. Ini bisa ditutup dengan lemari. Supaya rapi. Ya lebih rapi. Ya keramiknya sudah diberikan. Keramik maja betonnya sudah ada. Water sinknya sudah ada. Di sini ada stop kontak. Untuk menanak nasi. Atau untuk kompor listrik misalkan ya. Atau apapun peralatan untuk masak ada di sini. Ini kamar mandi luarnya nih guys. Kita lihat dulu yuk kamar mandi luarnya ini. Kamar mandi luar ini guys. Di lantai satu. Dimensinya 1 meter x 3 meter. Ini posisinya di bawah tangga. Tidak sepenuhnya bawah tangga. Ini separuh tangga dalam T2 untuk kamar mandi ini guys. Washtuffle, shower. Kalian bisa lihat keramiknya di sini ya. Kotak-kotak dengan brown. Dan di sini krem keramiknya. Washtuffle, shower panas dingin. Sudah disediakan. Instalasi untuk water heater. Dan disediakan semua. Stop montalnya juga sudah ada. Benar-benar masih grace ini guys ya. Nah ini guys pintunya kalau ditutup penampakannya seperti ini ya. Lampak depan pintunya. Sunblast ini ada ventilasi untuk sirkulasi udara di dalam kamar mandi. Ini yang tadi gue katakan. Letak kamar mandinya di bawah tangga. Ini tangga lantai 2. Kita masih punya separuh ruangan ini guys. Bawah tangga untuk bisa penyimpanan barang kita nih ya. Tinggal kita kasih lemari untuk menutup ini ya. Ini lihat. Masih plastikan semua. Stylistil. Mobilnya seperti ini. Cakep nih. Oh ini kan. Sekarang kita lihat kamarnya nih guys. Kamarnya ada di belakang gue ini. Eh belakang gue. Di depan gue ini ya. Kamar depan ini guys. Dimensinya 3x3. Pakai pelafon konvensional. Tidak ada upselling-nya. Upselling-nya hanya ada di living room, dining room ya. Ruang yang tengah tadi upselling-nya. Lihat. Ini langsung ke arah carport. Untuk bisa satu mobil. Kita bisa lihat di sini. Langsung kelihatan ke agor juga nih guys. Oke guys. Sebelum kita naik ke lantai 2. Ini gue akan bacakan informasi dimensi rumah ini guys ya. Rumah ini guys. Lokasinya dimana? Di Sutorejo. Sutorejo ini Surabaya Timur. Dekat banget dengan ITS. Dekat dengan UNER. Dekat dengan Galaxy Mall. Dekat dengan Akwon City yang timur nih guys ya. Pusat kulinernya Sutorejo ini juga deket banget guys. Mau MACD. Mau jajanan apapun. Ada di sini guys ya. Masakan-masakan apapun ada di lokasi ini guys. Luas tanahnya berapa? Luas tanahnya 7,5 x 12. Kita tadi sudah lihat ya. 7,5 meter x 12. Kemudian luas bangunannya 145. 145. Dua lantai. Kamar tidur 3 plus 1. Kamar mandi 3 plus 1. Jadi guys setiap rumah yang gue review. Ada kamar mandi dalamnya nih guys ya. Yang lantai 1 biasanya ada kamar mandi luarnya. Kamar juga tanpa kamar mandi dalam di lantai satunya. Kemudian hadapnya mana? Hadap timur. Hook. Ini hook. Ya pecinta rumah-rumah pojok. Ini kesempatan yang baik. Carportnya satu mobil tadi. Rho jalannya adalah 2,5 mobil. Listriknya 2.200 Watt. Dan investasinya adalah 1.99 M. Dan kalian masih bisa nego nih guys ya. So hubungi saja bagian deskripsinya. Mau viewing langsung ketika mendengarkan informasi ini. Wow. Oke. Ayo gue akan tunggu di deskripsi. Ini tangganya kalian bisa lihat keramiknya juga berbeda. Warnanya lebih gelap. Pake warna brown. Motifnya juga berbeda dengan keramik yang di lantai satunya ini guys ya. Ini tingginya tapaknya ini 17 cm. Lebar tapaknya yang sebelah sini ini kurang lebih 28 cm. Dan lebarnya 90 cm. Untuk naik ke atas masih oke. Yang perlu diwaspadai nanti ketika menaikkan mebel dan sebagainya adalah plafonnya ini guys. Nah ini ya. Perlu diwaspadainya disini nanti. Di lantai 2 ini guys dimensinya 2,5 x 4 meter guys. Ini kalian bisa lihat railing tangganya masih dibungkus plastik. Masih grace ini guys ya. Sehingga nanti ketika kalian punya rumah ini semuanya dalam kondisi masih rapi, masih bersih. Dan kita lihat disini plafonnya di lantai 2 ini lebih tinggi guys. Kalau di lantai 1 tadi 3 meter. Kalau di lantai 2 ini 3,5 meter. Dan ini pake plafon konvensional. Artinya tanpa up ceiling, tanpa down ceiling. Dan semuanya minimalis ini guys ya. Kita lihat ini sebelah kiri gue ini adalah service area di lantai 2. Ini kamar pertama, ini kamar kedua, kamar depannya. Ini lihat. Wow. Lalu kamar mandinya bagaimana tiap kamar? Yuk kita lihat dulu kamar depan ya. Di kamar depan ini guys dimensinya 4,5 meter x 5 nih guys ya. Dan masih ada kamar mandi dalamnya nih guys. Nah di sebelah kiri gue ini kamar mandi dalamnya ini. Ternyata kamar depannya ada kamar mandi dalamnya nih guys ya sebelah sini. Sebelum masuk kamar mandi dalam, kita lihat dulu tampaknya nih guys ya. Jadi kamar depan ini lantai 2. Ini semua banyak jendela-jendela. Ya kaca mati-kaca mati. Kemudian disini ini adalah jendela yang bisa dibuka. Ini akan melihat view-nya ke jalan ini guys ya. Ke jalan di depan. Nah ini view-nya seperti itu. Kemudian disini masih ada jendela besar juga. Nah ini masih bisa dibuka sirkulasinya. Jadi lebih lancar nih guys sirkulasi di rumah ini. Nah plafonnya nih guys di rumah ini. Yang di kamar ini ada upselling-nya seperti di lantai 1 tadi guys ya. Jadi ada upselling-nya di tengah. Seperti lantai 1. Kalau waktu naik lantai 2, semua konvensional ceiling. Tanpa upselling. Sekarang kita lihat kamar mandinya nih guys. Kamar mandi dalam di kamar depan lantai 2 ini. Mempunyai dimensi 1 meter x 3 meter nih guys ya. Ini nuansanya sama seperti yang lantai bawah tadi. Krem. Kemudian dinding keramik. Untuk showernya ini kotak-kotak brown. Pelafonnya tetap 3,5 meter seperti yang lantai 2. Shower panas dingin. Sudah ada instalasi untuk water heater-nya. Ya kosher duduk. Dan disini ada cahaya alaminya guys. Yang pakai sandblast. Ada 3 buah disini. Dan ini ada ventilasinya untuk udara nih guys ya. Naik. Kemudian ada kaca yang atas yang turun. Saring silang gini ya. Kacanya ini. Masih bisa ditambahin exhaust fan. Ya ini perlu ditambahin exhaust fan juga. Untuk kalian yang mau nih ya. Sekarang kita akan masuk di kamar keduanya nih ya. Atau kamar pertama tadi yang gue sebutin pertama kali ya. Dimensi kamar yang di belakang ini guys adalah 4 x 4. Ini belum termasuk untuk kamar mandi guys ya. Ini gue hitung dimensi di luar kamar mandi ya 4 x 4. Kita punya ventilasi disini. Ini ventilasinya melihat tangga nih guys. Viewnya view tangga nih guys. Ventilasi keluarnya view tangga. Jendela aluminium putih. Ya. Seperti ini. Separuh jendela. Separuhnya kaca mati. Untuk view ke bawahnya. Dan ini pelafonnya konvensional. Lain seperti yang kamar depan tadi ya. Pelafonnya ada upsellingnya. Kalau ini konvensional lurus. Dan ini sudah ada box kontrolnya untuk ke pelafon. Ini kamar mandinya. Kamar mandi ini guys. Dimensinya 1,2 x 2 meter. Semua motifnya mirip dari lantai 1. Kemudian 2 kamar mandi dalam. Tadi di kamar depan. Kamar ini motifnya sama. Keramiknya kotak-kotak brown. Serta keramik yang berwarna krem ini ya. Lengkapannya sudah ada shower. Shower. Ini closet. Sampai kebalik ya. Shower. Ini closet. Closet duduk. Shower mandi. Instalasi panas dingin sudah ada. Disediakan semua. Kemudian untuk sirkulasi udaranya. menggunakan kaca yang selip tadi ya. Atas bawah seperti ini. Dimensinya lebih besar dari yang kamar depan. Lebarnya panjangnya panjang yang kamar depan tadi. Bisa 3 meter. Oke Prop Lovers. Untuk informasi lebih detail. Lebih lengkap. Mau ke lokasi. Mau viewing. Mau lihat langsung rumah ini. Silahkan hubungi bagian deskripsinya. Di situ ada link. Kalian bisa akses linknya. Bisa bertanya di situ ya guys ya. Rumah ini cocok banget. Nuansanya tenang. Suasananya tenang. Kemana-mana juga dekat ini guys ya. Yuk gue tunggu ya. Di bagian deskripsinya. Gue Bani Firdos dari channel Review Property. Salam Prop Lovers. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.